Di sini yang menjadi poinnya adalah kita harus tetap berjuang ya, fight, berjuang, semangat, support sistemnya juga harus ditambah semangat. Karena kadang-kadang kitanya semangat tapi support sistem di kitanya nggak semangat nih. Ini juga pernah ada juga kan, sehingga kitanya jadinya pengen semangat jadi ngedon lagi. Nah ini tadi yang saya tarik kesimpulannya dari Bu Demi, lalu Dr. Ika, Bu Nita, Bu Untung, bahwa di sini ada kita semua berjuang, berpikir positif, support sistemnya harus diperkuat gitu ya. Dan yang satu hal yang tentunya menjadi penguat kita pribadi, ikhlas menjalannya ya, artinya siap menerima dan bisa menerima dengan kondisi yang telah ditetapkan oleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Baik, rasanya ingin sekali dilanjutkan tapi apadah ya waktu yang tidak bisa memberikan kesempatan kepada kita, namun bukan berarti kita berhenti di sini saja. RSUI siap menerima rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang ingin berobat atau melanjutkan perawatan serta lain-lain. Mungkin Bu Demi, juga Dr. Ika, juga ready ya siap di RSUI, kalau misalnya ada konsultasi lanjutan terkait Gizi ke Dr. Ika, terkait dengan perawatan ke Ibu Demi di RSUI, silahkan kita juga siap berbagi dan juga siap menerima pelayanan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bu Demi, Dr. Ika, Ibu Dita, Ibu Untung, dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya, saya kembalikan ke host atau MC, silahkan Mbak Latifah. Baik, Bu Isha, terima kasih banyak. Kita ke sesi foto bersama dulu nggak ya Mbak Latifah? Ya, ada Ibu. Ada nanti ya. Baik, baik. Silahkan Mbak Latifah. Baiklah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh Narasumber, Bu Debi, Dr. Ika, dan juga Bu Isha yang memandu acara pada pagi hingga siang hari ini yang sangat luar biasa diskusinya. Untuk para peserta yang tadi mungkin sempat bertanya, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, kita tidak bisa mungkin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Dan juga tadi ada sesi sharing dari Ibu Nita dan juga Ibu Untung yang sangat luar biasa sekali. Terus semangat untuk seluruh para pejuang kanker. Dan kita sudah di akhir acara, mungkin kita bisa foto bersama dulu untuk moderator, Narasumber, perwakilan dari Yayasan Kanser Padaidara Indonesia, Ibu Nita, dan juga dari CISC. Dengan Ibu Untung, ternyata juga ada dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia, dari Yayasan Anak IOAI, juga ada yang ada pada siang hari ini. Baik, minta bantuan dari tim IT untuk kita foto bersama. Ya, mungkin bisa gaya formal dulu. Oke, satu, dua, tiga. Sepertinya hanya saya menggunakan masker ya. Yang lainnya tersenyum lebar. Oke, kita boleh gaya-nya. Mungkin setengah lo, kalau mungkin bisa pangan dua bisa lo. Ibu Untung dan Bu Nita nggak ikutan foto di sini? Ikutan. Ikutan. Oh, di saya cuma ada tiga. Iya, nanti di IT-nya bisa muncul bersama-sama, Bu. Oh, oke. Di galer review. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Terima kasih banyak pada seluruh Narasumber. Dr. Ica, Bu Deddy, Bu Istas sebagai moderator. Bu Ica dan Bu Untung atas partistasinya dalam kejadian pada selama ini. Saya ingin juga menyaksikan para sehat, masih ada lagi untuk talk show keempat pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021. Jadi untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah mengikuti, mungkin bisa mengikuti di talk show keempat berikutnya. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, untuk mengisi daftar hadir, yang link-nya sudah kami bagikan di kolom komentar Zoom. Dan batas pengisian daftar hadir sampai pukul 1 siang ini, karena akan menjadi perasyarat pembuatan e-sertifikat. Saya juga ingin menjelaskan bahwa dalam rangka putera sui yang kedua, dengan tema Bersama Kita Bisa Wujudkan Kesehatan Bangsa, masih ada lagi acara ilmiah yang terakhir, yaitu ada seminar nasional yang nanti publikasinya akan kami bagikan di WhatsApp group. Jadi untuk peserta bicara sehat yang merupakan tanah biaya kesehatan, dan juga ingin mengikuti nanti acara seminar nasional, akan kami bagikan publikasinya di WhatsApp group. Jadi, atau tantangi terus IG RS UI di app rs.ui ya Bapak Ibu. Baiklah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami pada siang hari ini, yaitu PT Sarihusada dan Jika, dan juga media partner kami, yaitu Iluni UI, serta teman-teman dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia, YKPI, dari CISC dan juga YOAIF. Baiklah, saya akhiri talk show awam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan pesan terakhir saya untuk S-certifikat, mohon bersabar ya Bapak Ibu peserta, akan kami bagikan kemungkinan di hari Rabu atau hari Kamis. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Serta pesan yang tadi disampaikan oleh Ibu Nita terkait kanker payudara, bahwa jangan lupa untuk sadari, periksa payudara sendiri untuk seluruh para perempuan dewasa. Dan juga untuk, tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Untung, bahwa kita sebagai wanita khususnya memiliki rahim, serafiks khususnya, jangan lupa untuk melakukan vaksin, dan jangan takut untuk deteksi dini bagi wanita yang sudah berhubungan seks secara aktif. Baiklah, sekian saya Latifah dari Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap bahagia. Tetap bahagia agar imunitas tetap meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.